5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik, selamat datang di channel youtube Kak Citra, apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi di mata pelajaran tematik Untuk adik-adik yang duduk di kelas 2 sekolah dasar Hari ini kita belajar di tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran yang keempat Kita langsung saja membahas materinya Teman-teman, kalian sudah tahu belum tentang acara pentasemi yang akan digelar di sekolah kita? Kelas kita mau menampilkan apa? Bagaimana kalau kita menampilkan tarian daerah? Kakakku pandai menari, dia pasti mau melatuh kita Kita latihan di rumahku saja Wah itu ide bagus, nanti biar aku sampaikan ke teman-teman yang lain Nah disini Siti dan teman-temannya Membahas tentang acara pentasemi yang akan digelar di sekolah mereka Mereka akan menari tarian daerah Apa isi teks percakapan di atas tadi? Ya isinya adalah mereka membahas Mereka akan menampilkan apa pada acara pentasemi di sekolah mereka Bagaimana pendapatmu tentang isi teks percakapan tadi? Bagaimana pendapatmu? Ya mereka sedang bermusyawarah Berarti mereka menyelesaikan suatu masalah dengan bermusyawarah Mereka akan menampilkan apa dalam pentasemi tadi Ayo menari Latihan menari telah dimulai Latihan dilaksanakan di halaman rumah dayu Halaman rumah dayu sangat luas Jadi sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan tempat latihan Latihan dipimpin oleh kakak dayu Beni dan teman-teman merasa senang Mereka berlatih dengan semangat Seusai latihan mereka bermain pesawat mainan Mereka membuat pesawat mainan dari kertas Pesawat yang telah selesai dibuat Diterbangkan bersama Pesawat yang paling jauh terbangnya menjadi pemenangnya Nah dalam bacaan ini dayu dan teman-temannya Sedang latihan menari di rumah dayu Setelah mereka berlatih menari ini Mereka bermain pesawat mainan Mereka membuat pesawat mainan itu dari kertas Lalu mereka menerbangkannya bersama-sama Siapa yang pesawatnya terbang paling jauh Itu adalah pemenangnya Dalam bacaan ini ada pertanyaan Yang akan kita jawab bersama-sama adik-adik Yang pertama Apa yang dilakukan Beni dan teman-teman? Ya Beni dan teman-temannya latihan menari Lalu pertanyaan yang kedua Apa yang akan dilakukan Beni dan teman-teman Pada acara pentas seni? Ya mereka akan menari ya adik-adik Di mana Beni dan teman-teman berlatih menari? Di halaman rumah dayu Siapa yang melatih Beni dan teman-teman? Kakak dayu Iya tadi yang melatih adalah kakaknya si dayu Bagaimana perasaan Beni dan teman-teman? Mereka merasakan senang dan semangat Masih ingatkah kamu dengan kegiatan Beni dan teman-teman bermain pesawat kertas? Bagaimana cara pesawat kertas itu bisa terbang adik-adik? Nah pastinya pesawat kertas itu bisa terbang karena adanya angin ya kan? Nah kita akan belajar disini nanti Nah pesawat kertas yang terbang itu ditiup oleh angin Nah angin ini adalah salah satu benda gas Sekarang kita akan belajar tentang benda gas Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan jelas Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan nih balon Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat Padahal di dalamnya terlihat kosong Nah di dalam balon itu berisi udara Udara merupakan benda gas Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Nah yuk kita pelajari adik-adik Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin Angin adalah udara yang bergerak Angin juga termasuk benda gas Gas tidak bisa dilihat dan disentuh Namun gas itu menempati ruangan Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume Gas memiliki volume Meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh Volume dan bentuk gas berubah-ubah Nah disini adik-adik kita tahu bahwa udara Angin itu adalah benda gas Nah benda gas sendiri itu tidak bisa dilihat Maupun disentuh Benda gas ini bentuknya akan berubah-ubah Sesuai bentuk tempatnya Misalnya ketika kita meniup balon Maka gas di dalam balon Akan berbentuk seperti balon Dan volumenya juga akan berubah-ubah Misalnya kita meniup di balon yang kecil Maka volumenya akan sedikit Berbeda kalau kita meniup balon yang besar Maka volumenya akan lebih besar Jadi volume dan bentuk benda gas itu Selalu berubah-ubah Sesuai tempatnya Amati benda-benda berikut Beri tanda centang pada benda yang mengandung gas Tanda silang pada benda yang bukan gas Yang pertama ini mengandung gas atau tidak Ya ini tidak mengandung gas Karena ini adalah es batu di dalam gelas Lalu yang kedua adalah balon yang ditiup Apakah mengandung gas? Iya ini mengandung gas Yang gambar ketiga Apakah ini juga mengandung gas? Ketika kita meniup plastik Ini juga mengandung gas Gambar yang keempat adalah gambar pasir Apakah mengandung gas? Tidak adik-adik Ini adalah benda padat Yang kelima Apakah ada yang mengandung gas? Dalam gambar nomor lima ini Ada adik-adik Yang mana kak? Uapnya inilah yang mengandung gas ya Uapnya ini mengandung gas Lalu gambar yang keenam adalah Ban Nah apakah ban ini mengandung gas? Iya ban ini mengandung gas juga di dalamnya Lalu gambar berikutnya ada air es Ini benda cair Jadi bukan mengandung gas Lalu ada boneka Boneka itu benda padat Jadi tidak mengandung gas Yang kesembilan ada baju Baju juga tidak mengandung gas Maka bukan benda gas Lalu minyak Ini adalah benda cair Bukan benda gas Amati dan isilah tabel berikut Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat Nah disini ada yang namanya Tabel perkalian Nah tabel perkalian ini Untuk kalian mengetahui Hasil dari perkalian Misal kak Citra ingin mengetahui Perkalian 2 Dikali 3 Maka kak Citra cukup mencari Yang berwarna biru Itu angka 2 dulu Ya lalu kita tarik ke samping Sampai ke angka Yang birunya di bawah 3 nih Oh sampai disini ternyata Oh hasilnya ini 6 Begitu adik-adik Nah kita coba ya Kita kasih contoh dulu Bilangan yang terhalang oleh bola Nah bilangan yang terhalang oleh bola Ini harusnya hasil perkalian Maka kita harus cari tahu dulu Perkaliannya berapa Caranya dari bola ini Kita tarik garis ke samping dulu Oh ini angka 7 7 dikali Sekarang kita tarik ke atas Oh perkalian berikutnya 1 Berarti bentuk perkaliannya adalah 7 dikali 1 Berapa 7 dikali 1? Ya 7 dikali 1 itu jawabnya 7 Maka angka yang terhalang oleh bola ini Seharusnya adalah angka 7 Lalu bilangan yang terhalang oleh pensil Nah yang pensil ini Adalah angka berapa Kita tarik nih garis lurus Ya 4 dikali 2 Berarti tulis kita tulis nih 4 dikali 2 Kita hitung 4 dikali 2 sama dengan Ya 4 dikali 2 sama dengan 8 Soal nomor 3 Bilangan yang terhalang oleh buku Nah buku ini nih Kita cari tahu dulu perkaliannya 8 dikali 3 Nah kita tulis 8 dikali 3 Untuk mencari hasilnya Kita cari dengan penjumlahan berulang Berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 Sampai 8 kali ya Berapa hasilnya Hasilnya adalah 24 Maka hasil disini nih Yang terhalang oleh buku ini Harusnya adalah bilangan 24 Contoh berikutnya Masih dengan tabel yang sama Nomor 4 Bilangan yang terhalang oleh topi adalah Nah untuk mengetahuinya Kita cari tahu dulu perkaliannya Kita tarik ke samping ke arah biru Berarti 1 dikali 4 1 dikali 4 sama dengan Ya 1 kali 4 sama dengan 4 Karena angka berapapun Jika dikalikan angka 1 Hasilnya adalah angka itu sendiri Soal nomor 5 Bilangan yang terhalang oleh jambu Nah jambu disini nih adik-adik Berapa nih yang terhalang oleh jambu? Kita cari tahu dulu perkaliannya 10 dikali 4 Berarti kita tulis 10 dikali 4 10 dikali 4 itu sangat mudah sekali Angka 0 nya kita kesampingkan dulu Ada perkalian 1 dikali 4 1 kali 4 tadi 4 Lalu kita beri tambahan 0 di belakangnya Jadi jawabnya 40 Mudah kan adik-adik? Kalau kalian ingin tahu Coba kalian lihat video Perkalian yang ada di channel Kak Citra ini Soal nomor 6 Bilangan yang terhalang oleh gelas Nah ini ada gelas disini Adalah bilangan berapa Maka kita cari tahu dulu perkaliannya 0 dikali 6 Berarti 0 dikali 6 Sama dengan 0 Isilah titik-titik berikut Dengan bilangan yang tepat Nah ini juga ada tabel perkalian Seperti ini Ini maksudnya bagaimana sih Kak Citra? Jadi yang di atas ini adalah Hasil perkalian dari kotak yang sebelah ini Dikali kotak yang sebelah sini Jadi nanti 2 Dikali titik-titik Sama dengan 16 Terus caranya bagaimana Kak? Caranya kita lihat tabel perkalian Nah kita cari tahu dulu Yang hasilnya 16 dari tabel ini Kita cari tahu Kita lihat ya disini Mana yang hasilnya 16 kita lingkari Oh yang pertama hasilnya 16 adalah ini nih Nah kita lingkari Ini dari perkalian 2 Dikali berapa? Atasnya 8 2 dikali 8 Sama dengan 16 Lalu mana lagi yang hasilnya 16? Kita cari tahu Nah ini hasilnya 16 Ini dari perkalian berapa? 4 dikali 4 Berarti disini sudah ada 4 Berarti dikali berapa disini? 4 Berarti 4 kali 4 Sama dengan 16 Lalu mana lagi? Mana lagi yang ada 16? Ini nih Ya kita lingkari nih Berapa kali berapa ini? 8 Kita naik nih ke atas Oh dikali 2 Berarti disini kita isi 8 dikali 2 Sama dengan 16 Nah sekarang yang ini gimana Kak Citra? Nggak ada lagi di tabel 16 dikali berapa sama dengan 16? Masih ingatkah kalian tentang perkalian dengan angka 1? Angka berapapun kalau dikalikan 1 Hasilnya adalah Angka itu sendiri Berarti 16 dikali 1 Mudah kan adik-adik? Yuk kita lihat contohnya lagi Nah disini Kita harus mengetahui Harus mencari Yang hasil perkaliannya adalah 21 Kita lihat disini Mana ya yang 21? Oh ini Kak Citra Ya 21 nih Kita tarik ke garis ke sini nih Oh 3 Sudah ada 3 nih ternyata Dikali kita tarik ke atas Oh 3 dikali 7 Ternyata 21 Maka disini kita tulis 7 Mana lagi ya yang 21 di tabel ini? Oh ini Kak Citra Ya kita tarik nih Oh 7 Dikali berapa? Kita naik ke atas Dikali 3 Dikali 3 Berarti 7 dikali 3 Jawabnya 21 Apakah ada lagi adik-adik? Sudah tidak ada Kak Citra Lalu bagaimana pengisinya? Eits tenang Ingat loh ya Perkalian dengan angka 1 Hasilnya adalah angka itu sendiri Berarti kita bisa tulis seperti ini adik-adik 1 dikali 21 Atau sebaliknya 21 dikali 1 Begitu kalau sudah tidak ada di tabel Adik-adik bisa tulis seperti ini Karena 1 kali 21 hasilnya 21 21 dikali 1 juga hasilnya 21 Tabel berikutnya Nah hasil akhirnya harus berapa? Hasil perkaliannya 32 Maka kita cari tahu nih Mana nih 32 Oh disini Kak Citra ada 32 Nah ini berarti berapa dikali berapa? 4 dikali 8 Berarti disini 4 dikali 8 Lalu kita cari lagi Mana yang hasilnya 32? Oh ternyata disini sudah ada 4 ya Berarti kita kasih Lihat disini 1 kali 32 Lalu 32 nya disini Ada 8 kali 4 Disini sudah ada 4 Berarti disini angka 8 Apakah ada lagi? Tidak ada Kak Citra Berarti kita balik dari perkalian ini 32 dikali 1 Hasilnya 32 Jadi 4 kali 8 32 hasilnya 1 kali 32 Sama dengan 32 8 kali 4 Sama dengan 32 32 x 1 32 x 1 Sama dengan 32 Begitu adik-adik Nah selesai ini Nah selesai nih pembahasan kita di tema 2 Sub tema 2 pembelajaran yang keempat Semoga kalian memahami apa yang Kak Citra sampaikan Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa